halo halo guys saya disini kalian jangan ngangka aku apa gimana aku sekarang ini ada di Candi Sangra yang ada di desa Sangra Ketomotong Hilang Candi ini ada di desa mana ya sepatu ini terletak di sangrahan Desa Sangra Ketomotong Hilangmu secara umum kompetensi sangrahan ini terdiri atas sebuah bangunan induk dan dua sisa bangun kecil yang ini menggunakan batuan panjang bangunan ini guys ukuran 12,60 meter dengan lebar 9,9 meter dan tinggi 5,8 meter tempat bangunan ini berbeda di sangra dan masalahnya di atas tempat bangunan kecil yang di arah sepatah timur itu bangunan induk yang tersebut bagian bangunan saja di tempat induk terdapat 5 buah arca muda yang masing-masing memiliki posisi mudra yang berbeda dengan kawanan arca akan semua di sebuah rumah juru pelihara bangunan sandi ini guys undakannya itu berukuran 5,10 meter kali 42,50 meter pagar penahan undakannya itu adalah batas tinggi tidak kurang dari 2 meter juru laku terakhir kesini itu kalau saya SMB tahun 2003 berarti sudah sekitar ya 2003 terakhir kesini waktu SB berarti sudah sekitaran 20 tahun yang lalu saya lihatnya sangat terlalu guys karena ini bukan nombong ke pewisata dan juga situs pelestarian alam saya lihatnya memang kis bapak aku sambil baca tulisannya ya aku beranggap aku sambil baca guys para ahli sejarah mendukai bahwa jenis sangrahan dibangun sebagai tempat peristiratan rambungan pembawa jenasa pendeta wanita tiga kerajaan masyarakat saya lihat pertama gaya atri yang bergelar raja pagi jenasa ke sepuluh di bawah dari kerape menjabat untuk menjalani upacar pembakaran di suatu tempat di sisi kerboyong kalian ingat kan kalau pacar pembakaran agama itu namun untuk abel jenis jenis kamu kira kamu kira kamu kira kamu kira kamu kira kamu kira ini terdapat semua ini ada 2.810 meter persegi ini adalah bangunan cantik berkaya buddha seperti berkaya hindu bilis dan bentuk-bentuk armamen lati ini seperti ini seperti apalasinya bentuk bawahnya itu tidak begitu terlihat karena ini adalah batu-batu zaman dulu dan perakatnya pun juga masih alami ini bukan perakatnya bukan di asa menyes dan kebetulan ada anak-anak yang beraktif menarik mungkin dari sanggar budaya sekitar baru kalian baru menemukan celi ini aku capang sama sore dan sangat menonton dan kalau kalian suka dengan videonya silahkan like komen dan share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa buat subscribe biar aku lebih semang lagi buat post video yang benar buat kalian oke guys candi ini ada di sekitar rumah mereka bisa kalian lihat dua tempat ini tidak seperti sekarang dan dulu ini juga belum ada ini mas ini buatan baru ini dulu ini masih tanah dan hanya real candi ini saja dulu mungkin ada balok bapak yang sehingga ditugaskan untuk memeliharakan disini guys dan cuaca hari ini antilah cerah candi ini mungkin menarik dari segi sejarahnya atau historisnya tapi dari segi bangunannya berbentuk bujo sanggar kotak dan teman-teman bangunannya dan teman-teman bangunannya yang ingin dibawa kesini ya yang tingginya kita berapa nih 120 meter 120 cm ini adalah batu buah alam ini digunakan untuk mempercantik sekitaran candi ini dengan batu kapur berapa namanya rupaku kalau kalian yang tahu silahkan komen di kolom komenternya depannya cukup keresang karena jembatan laminto room ketamu ini gimana guys semoga video ini bisa membantu untuk memperkenalkan wisata lokal ini ke teman-teman lain dan ke kota-kota lain agar bisa singgah ke kota tulang angkung tetap ada di desa sanggaran ini tempat ini mungkin tutup seketar tutupnya sekitar jam berapa ya mungkin antara sama sampai jam 5 sudah tutup tempat ini dan untuk biaya masingnya gaknya masih gratis cukup kita membiaya biaya parkir aja 1 motor 2000 atau gak 3000 kalau kalian kesini siang hari disini bakalan trik banget tapi kalau kalian datang ke sore hari mungkin terbanyak itu bagus banget iya juga ada larangan di larang naik candi karena takut nanti kalau ada perusahaan atau porosi karena ini ada protok tinggalan sejarah jadi kita gak boleh naik sana kita oh iya juga dibikinkan apa namanya pipa resapan air biar sini gak dikena air biasanya biar tanah di setar candi tetap dijaga keras dan juga gak tidak tumir rumput-rumput biar menuntun batang ini juga patah jaman dulu ukurannya 20 cm x 40 cm oke fasilitas ini juga disediakan toilet ini adalah sisi tembok di sebelum panah ini adalah sisi tembok di sebelum panah selanjutnya kita juga di apa namanya disediakan view ya disediakan view pengandangan kolam kolam empang keluarga tinggi ke persawan saya lihatnya cepat nyasar lalu terbalik ada anak-anak yang sedang bermain di sini itu mungkin dari singkat tari atau pakai apa tari muka sini pakai muka disana batik sama kebaya Oh ya guys, yang membuat penarik candi ini bukan dari bentuknya, tapi dari segi sejarahnya Sejarah Masa Laut selalu membuat kita kagum dengan cerita dan jidahnya Bagaimana orang dulu membangun candi ini, tapi artinya luar biasa, kokoh, candi ini masih kokoh, belum ada korosi, baru sama sekali Ini adalah pintu keluar Seperti ini Coba kita mengilingi candi ini guys Ini adalah kantor jaga nya Masa ada batu batak Ada warga yang setiap hari merawat candi ini, yang membersihkan sisi-sisi batu batak, yang tidak ada di korosi atau lumut, biar batanya tetap terjaga Dan di sekitar candi ini guys, sudah dikasih pembatas pakar besi Pembatas pakar duri, biar orang tidak bisa langsung naik, jadi mereka harus masuk batu yang sudah disediakan Lalu aku kasih kesini sampai waktu tahun 2003, sudah hampir 23 tahun yang lalu Ada dua pinjau yang sediakan, disini dan diunggung sana Sekarang kita bisa membuat gampang warga dari sini guys Kalau candi ini bersimbang dengan perapakan warga Cikalah lihat Ada jeruk balis Ada jeruk balis Buat kalian yang baru menemukan candi ini, aku ucapan selamat sore dan selamat menyaksikan Dan semoga kalian terhibur dengan wisata candi ini Candi yang luar biasa bersejarah dengan latar belakang dan historisnya Jangan lupa buat like komen dan share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa buat dengan subscribe-nya biar aku lebih semakin buat post video yang menarik Buat kalian semua Ini bisa bikin pelapukan Makanya dijaga dibersihkan Mari pak Kalimantan Kalimantan Oh tidak sekali Ya memang liburan Kita mengelilingi candi ini guys Persis semuanya, enggak ada rumput Karena ada petugas, enggak ada rumput sedangnya Bapak tadi Tinggal mengurangi asap lidi dikosok-kosokkan di dini tingkat barang ini Untuk menjaga kekeringannya biar tetap peras Untuk menjaga kekeringannya biar tetap peras Sampai jumpa guys Oh iya guys Satu lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Tersengah Tersengah